Terima kasih. Kita mempunyai ngaca perdagangan atau sejauh mana kesehatan dari ngaca perdagangan. Sebetulnya kalau kita berdiskusi tentang ngaca perdagangan, itu tidak jauh adalah kita menganut sistem ekonomi terbuka. Apa itu sistem ekonomi terbuka? Sistem ekonomi terbuka itu adalah kita membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhan kita. Atau negara lain membutuhkan kita ketika mereka tidak dapat memproduksi produk dan jasa dari negara kita. Artinya di sana yang berperan adalah comparative advantage. Misalnya negara Indonesia kelebihan dalam kelapa sawit. Nah dari kelapa sawit itu mempunyai turenan derivatif produk seperti CPO sampai kepada bahan bakar diesel. Kalau ada bangsa yang tidak mempunyai derivatif produk untuk kelapa sawit, maka kita mempunyai kesempatan untuk mempunyai ekspor. Begitu juga ketika bangsa kita ini tidak memiliki produk-produk untuk mempemenuhan kebutuhan, mungkin karena kita tidak mampu memproduksinya, karena tidak ada uang, atau karena kita kuantitasnya tidak mencukup karena penduduk Indonesia yang 260 juta, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengimpor. Tapi ekspor dan import ini tentunya ada konsekuensi. Di mana konsekuensi itu terlihat? Konsekuensi itu terlihat ada di dalam neraca pedagangan. Di mana neraca pedagangan itu lah yang menentukan suatu bangsa itu mempunyai sehat atau tidaknya keadaan keuangannya mereka. Nah sekarang kita mau membahas sedikit bagaimana sih neraca pedagangan bangsa kita. Kita mau berbicara untuk biang, bahwa neraca pedagangan bangsa kita ini semenjak zaman Pak Soeharto itu selalu negatif. Kenapa negatif? Di mana lebih banyak importnya ketimbang ekspornya. Loh, kok masih bisa berjalan Pak? Karena kita masih bisa berjalan, kita masih punya sumber daya alam. Yaitu pada waktu tahun 70, kita menghasilkan 1,5 juta barrel oil per day. Yang pada waktu itu penduduk kita itu masih 100 juta. Di mana dengan komoditas minyak bumi saja, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan bangsa ini. Bahkan kita ekspor minyak. Tapi sayangnya ketika produksi minyak bumi itu mengalami declining, penduduk kita itu malah banyak. Sekarang alih-alih kita mendapatkan 1,5 juta barrel oil per day, ternyata kita semaksimum-maksimumnya hanya mendapatkan 900 ribu barrel oil per day. Padahal penduduk kita itu sudah 260 juta jiwa. Nah, dengan demikian kita mesti mengimport crude oil atau minyak bumi. Di mana ini juga akan menjadi beban. Nah, beban inilah yang memberikan neraca perdagangan yang negatif. Lalu, apa lagi yang bisa menimbulkan, walaupun neraca perdagangan kita negatif, tapi kita masih bisa berjalan seperti detik ini. Karena masih adanya apa? Investasi-investasi yang notabene melihat bangsa ini sebagai tujuan negara investasi. Dengan investasi dari asing itu membawa uang dan membawa uang itu membuat industri. Dengan membuat industri itu maka ada akumulasi yang bisa terserap oleh bangsa Indonesia. Misalnya dengan pembayaran gajinya, pembayaran pajaknya, penyewaan tanahnya, dan sebagainya. Nah, setelah itu, tadi kita lihat, kita mempunyai sumber daya alam banyak, kita ada investasi, tapi masih neraca perdagangan yang negatif, itu dikarenakan, ya, sekali lagi, jumlah produk barang dan jasa di Indonesia itu masih notabene dipenuhi dengan produk-produk import. Ya, di sekeliling kita ini aja kita lihat, komputer import, meja import, jam tangan import, mebel import, bahkan ekspornya hampir tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu, dalam rangka ingin mendapatkan balance of payment atau neraca perdagangan yang positif, kita juga mesti mendorong produk lokal. Mendorong produk lokal yang paling efektif adalah dari UKM. Karena dari UKM itu dapat langsung mempunyai multiplier effect. Contohnya, kalau kita lihat misalnya ada produk souvenir di Jogja, di Tasik, Malaya, kemudian di Bali, dan dibeli oleh wisatawan asing, dan dia masuk marketplace, kemudian dibeli oleh wisatawan lokal, kemudian sampai ke mata dunia, maka itu akan menjadi komoditas ekspor. Dan banyak contoh-contoh lainnya dari sektor UKM ini dapat digerakkan untuk mendapatkan neraca perdagangan yang paling efektif. Sehingga ke depan, neraca perdagangan kita itu positif. Kalau neraca perdagangan kita positif, maka kita akan mempunyai yang dinamakan devisa untuk bangsa ini sebagai jaminan bahwa kita ini adalah negara yang mempunyai uang dalam rangka bukti bahwa negara kita ini tangguh dalam perekonomian. Demikianlah topik kali ini. Sampai berjumpa pada topik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.